Tervideokan, tervideokan, tervideokan Ya guys, benar, akhirnya saya tervideokan juga dengan load video ini Saya akan review detail, silahkan simak terus video ini Jangan lupa like dan subscribe channel saya, check it out Halo teman-teman semua, kali ini di depan saya ada salah satu earbud yang Cukup fenomenal, yaitu ibad video Ya betul guys, ini saya tervideokan juga dengan video ini ya guys Jadi video yang saya beli ini adalah sudah dengan custom cable Sebelumnya saya belum pernah coba video standar suaranya seperti apa Jadi review saya kali ini adalah based on dengan video dengan custom cable Saya bandingkan juga nanti dengan wheel sound mk32 yang saya punya ya guys Saya bandingkan dengan wheel sound nanti Gear yang saya gunakan adalah dengan menggunakan Sunlink Hue 1 Oke, tidak pakai lama, kita sekedar mulai review komparasinya ya guys Jadi, kalau dengan video ini ya guys, build quality-nya sendiri cukup oke Kualitas custom cable-nya enak, tidak gampang kusut Cuma kemarin kalau saya bermasalah di jack-nya sendiri ya Karena casing-nya ini gampang copot Jadi saya mesti pakai super gelu lagi Karena setiap kali tarik dub-nya dia Lost ininya ya, casing-nya jadi saya mesti tempel dulu Tapi untuk yang lain-lainnya sih oke ya guys Untuk ibadnya sendiri ukurannya sejuta umat Gampang cocok untuk di pingga saya ya guys Video ini, ada tulisan video disini ada right and left juga Oke, sekarang kita mulai perbandingan dari sisi sound-nya ya Dibandingkan wheel sound mk32 Kalau dari sisi low, video sendiri bass-nya ngejar ya guys Agak bleber sedikit, kurang rapih Dia agak bleber sedikit ke menit Tapi masih oke ya guys Double pedal-nya juga kalau untuk dengar-dengar lagu metal Kebukannya oke juga Masih ngejar Kurang tight aja ya Yang tadi saya bilang agak bleber sedikit Kalau dibandingkan wheel sound mk32 Bass-nya lebih besar Mid-bass-nya oke Terus secara kualitas bass-nya lebih bagus di mk32 ya guys Jadi lebih rapih aja Kalau dari sisi mid Video ini dia forward ya Di tengah-tengah Agak maju sedikit Rada tipis Tapi gak tipis-tipis banget ya Jadi untuk vokal cowok agak kurang masuk Tapi untuk vokal cewek aman-aman saja ya guys Sedangkan kalau di mk32 Dia karena bass-nya juga lebih bagus Mid-bass-nya ini Untuk vokal cowok ini jadi terasa lebih tebal ya guys Jadi Pas juga untuk vokal cowok dan vokal perempuan Kalau di mk32 Kalau dari sisi high-nya sendiri Di video extend Kuantitasnya banyak Jadi kalau dengan lagu kpop Agak sedikit nyerang ya guys Ke kuping Karena dia nyentering banget Kalau menurut saya Tapi masih oke Gak sama sisi bilan Sejala macem ya Sama ya itu Agak nyerang aja Kalau di mk32 Dia lebih rapi Gak ada pick-pick tertentu ya Black background-nya juga lebih dapet di mk32 Kalau untuk dari soundstage-nya sendiri sih Saya rasa kurang lebih sama ya Antara wheel sound sama video ini Dia cukup luas Positioning instrument-nya juga kita masih bisa pinpoint Kanan-kiri Dari depan belakang Jadi Cukup oke Kalau saya bilang Untuk dari sisi soundstage Untuk karakternya sendiri Sama dengan mk32 Dulu saya pernah review Jadi karakternya Dua-duanya sama-sama Allrounder ya Saya cemplungin ACDC Dari sisi metal Dari kpop Saya puter segala macem Dari hip hop Segala macem ya Dengan Atau lagu Indonesia Itu Kadang-kadang Apalagi kalau lagu akustik ya Petikan gitar Gesekannya Kedengeran banget juga di video Jadi gak heran Banyak orang yang mengidolakan Video ini ya Video ini Disebut-sebut lord video Jadi saya gak kaget Karena saya udah merasakan sendiri sekarang Walaupun saya merasakannya Langsung dengan custom table Bukan dengan yang standarnya lagi Jadi guys Kalau dari sisi harga Dia cuma Waktu itu saya beli sekitar Rp99.000 Sedangkan kalau mk32 Itu berkali-kali lipat di atasnya ya Jadi Memang kalau secara kualitas Mk32 Tapi kalau kalian belum punya Earbat ini Dan kalian langsung beli di video ini Saya rasa kalian puas banget Dan kualitas suaranya Karena udah cukup oke Di harganya ya guys No komplain dari saya Saya juga kaget Dengar kualitasnya ya guys Jadi What to buy Jadi kalian nanti bisa Find link kebelian Di video deskripsi saya Silahkan komen Komentarnya atas Video ini Oke guys Sekian review dari saya Thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel saya Check it out Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax